Pemerintah Presiden Joe Biden dalam sebuah laporan pada Rabu 9 November menyatakan untuk menolak mengirim drone canggih kepada Ukraina. Penolakan ini lantaran adanya kekhawatiran soal adanya peningkatan konflik Ukraina. Menurut pejabat Amerika Serikat dan sejumlah pihak terkait, negeri Paman Sam itu tak akan mengirim drone Gray Eagle Mag-1C ke Ukraina walaupun sudah ada permintaan sejak berbulan-bulan. Diterangkan lebih lanjut, penyediaan senjata ini juga bisa dianggap oleh Rusia bahwa Amerika Serikat memasok amunisi untuk menergetkan Moskow. Tanya itu, pejabat Amerika Serikat juga khawatir. Sejumlah teknologi dalam drone tersebut, utamanya kamera, jatuh ke tangan yang salah. Sistem pesawat tanpa awak Mag-1C Gray Eagle dapat terbang pada ketinggian hingga 7.600 meter selama lebih dari 27 jam dan membawa hingga 4 rudal hellfire. Senjata tersebut juga memiliki jangkauan hingga 4.600 kilometer melalui komunikasi satelit yang berpotensi memungkinkan Ukraina untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia. Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari, Amerika Serikat telah memasok Ukraina dengan sejumlah besar senjata termasuk drone pengintai dan kamikaze. Washington sejauh ini menolak seruan untuk memberi kif persenjataan canggih seperti sistem pertahanan udara Patriot dan jet tempur F-16. Rusia sendiri telah berulang kali memperingatkan Barat untuk tidak memasok senjata ke Ukraina agar tak memperpanjang konflik. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengakui bahwa bantuan militer ke Ukraina telah memberikan tekanan pada industri pertahanan dalam negeri. Wakil Menteri Pertahanan Bidang Kebijakan Colin Kahl mengakui bahwa memang ada konsekuensi jangka panjang dari komitmen Amerika Serikat untuk membantu Ukraina. Lebih lanjut, Kahl menjelaskan bahwa sejak awal Kepala Pentagon, Lloyd Austin telah fokus untuk memastikan agar negara tidak mengambil risiko yang tidak semestinya. Perkurangnya, pasokan dalam gudang senjata Amerika Serikat adalah salah satu risiko yang awalnya berusaha dihindari. Di sisi lain, pejabat tinggi Pentagon itu tetap menegaskan bahwa bantuan militer ke Ukraina sama sekali tidak mengganggu kemampuan pertahanan Amerika Serikat. Meski begitu, pejabat tinggi Pentagon itu menegaskan bahwa bantuan militer ke Ukraina sama sekali tidak mengganggu kemampuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!